The President of the United States! Inilah tradisi tahunan pidato State of the Union, di mana Presiden Amerika menyampaikan rangkumannya akan kondisi negara, mulai dari prestasi yang dicapai. At this moment, with a growing economy, shrinking deficits, bustling industry, booming energy production, we have risen from recession freer to right our own future than any other nation honor. Hingga ancaman yang dihadapi. And tonight I call on this Congress to show the world that we are united in this mission by passing a resolution to authorize the use of force against ISIS. Kekerasan akibat ideologi ekstremis mulai dari kehadiran ISIS di Syria dan Iraq, hingga serangan atas redaksi Charlie Hebdo di Perancis, kembali disinggung tahun ini. Meski membahas sejumlah ancaman luar negeri, fokus utama pidato Presiden Obama adalah untuk menampilkan sejumlah prakarsa yang ditujukan bagi kaum kelas menengah Amerika. Termasuk proposal meningkatkan pajak kaum kaya guna membiayai sejumlah program kesejahteraan rakyat. Presiden Obama mengajukan peningkatan pajak sebesar 320 miliar dolar, lebih dari 4.000 triliun rupiah selama 10 tahun ke depan. Proposal ini dipastikan ditolak oleh kubu oposisi Partai Republik yang menyampaikan pidato tanggapan. Pidato ini merupakan pidato State of the Union yang keenam bagi Presiden Barack Obama. Dari Washington, Patsy Widakuswara, VOA.